Hai guys, welcome back to Kopianon and thank you for watching my videos dan teman-teman kali ini teman-teman gue mau kasih sedikit tips yang menurut gue penting banget kalau kalian suka bermain dengan media sosial kalian suka main ya apalah semacamnya seperti itulah gue punya satu tips teman-teman dimana kalian bisa mengimplementasikan ini kalau kalian mau video call atau kalian mau chatting atau kalian mau apalah kalian merekam wajah kalian pakai HP kalian dan di mirror ke dalam sini teman-teman apa namanya PC langsung aja teman-teman kalau kalian pergi ke sini ketikan aja droidcam nanti ada dev 47 apps disana hal yang kalian lakukan adalah kalian harus download aplikasinya di Android kemudian kalian harus download aplikasinya untuk versi desktopnya teman-teman jadi kalau kalian kalau nggak salah gue kemarin pergi sini nah yang Windows kalian install aja disini nanti itu cuma sedikit kok terus yang ada di versi playstore nya juga ada kalian download juga dan ada dua jenis teman-teman sekali lagi ada dua jenis ada yang versi X dan ada yang versi nggak ada X nya bedanya apa bedanya yang satu lagi berbayar dan dimana-mana yang berbayar itu pasti ada lebihnya teman-teman seperti itu dan lebihnya ini kalau nggak salah dia bisa pakai pakai kabel teman-teman jadi pakai kabel langsung ke PC jadi no delay jadi nggak ada delay teman-teman sedangkan kalau pakai yang ini tampilannya itu hanya dihubungkan menggunakan wifi yang dikonek dikonekkan secara bersama seperti itu dan kalau nggak salah juga teman-teman yang ini yang X juga bisa buat kayak wifi server gitu jadi lebih cepat tanpa harus pakai data seperti itulah pokoknya kayak gitu teman-teman kalian download aja kalau gue coba pakai yang ini karena gue nggak ada uang untuk beli yang ini bukan nggak ada uang sih teman-teman karena belum kepakai banget buat gue kayak gitu langsung aja teman-teman hal pertama yang akan gue lakukan adalah gue akan buka di versi HP-nya kemudian gue akan buka juga di versi PC-nya teman-teman nah ada seperti ini ini bisa pakai wifi, kabel, dan software seperti itu nah gue pakai wifi karena berhubung gue cuma adanya wifi dan disini ketika kalian buka ada list wifi yang terhubung lah seperti itu kalian lihat port-nya disini dan usahakan HP kalian dihubungkan dengan wifi yang sama dengan PC kalian nah disini ada 192.168.104 dan port-nya 4747 kalian copykan aja bisa plus audio atau bisa videonya aja tapi gue mau videonya aja kemudian kalian start ketika kalian start boom black ya karena HP gue ditidurin kameranya di bawah sekarang gue akan angkat kamera gue teman-teman seperti ini nah kalian lihat betapa delay-nya teman-teman dan ini adalah yep, kalian bisa lihat nah seperti itu oke dan by the way by the way ini gue gak tau sih yaudah dan by the way teman-teman kenapa gue buka lain disini karena ada kabar gembira juga teman-teman disini kemudian kalian pergi ke call disini ada yang namanya kamera setting teman-teman kamera setting kalian bisa pakai juga droid cam-nya jadi kalian mau video call gitu lebih jelas gitu jadi lebih enak gitu jadi gak malu-maluin lah istilahnya mah kalian bisa pakai gue gak ngerti ini 123 kalau asal kita pilih satu dulu aja and close nah jadi kalau kalian video call-an sama teman kalian itu bisa pakai ini jadi ini kalian arahin aja ke wajah kalian si HP kalian terus kalian tinggal ya langsung aja video call gitu dan ini juga teman-teman ini juga bisa digunakan di Skype oke di Skype juga bisa dan di mana-mana juga bisa dan ini kalau kalian install di PC-nya bakal langsung ter apa ya terpasang ke semua device yang membutuhkan kamera seperti itu teman-teman kemudian teman-teman kalau kalian tahu sekarang gue pakai software yang namanya OBS jadi disini ini adalah software free open source di mana banyak orang yang pakai aplikasi ini teman-teman dan ini gue pakainya screen capture jadi screen capture itu dia akan meng-capture semua yang ada di screen teman-teman jadi ya seperti ini dan biasanya kalian suka lihat youtuber-youtuber ini kan ada wajahnya gitu nah kalian tinggal add aja video capture device kalian klik disini dan boom dia bisa juga ditambahkan disitu teman-teman dan kalau kalian mau setting seberapa seberapa besar dia nanti bisa ada disini teman-teman jadi ada device kalian mau pakai device yang mana ada USB ini adalah webcam yang biasa dan ada Android cam ini yang kalian pakai melalui hp kalian teman-teman kalian bisa configure dan lain-lain semacamnya disini ya bagi kalian yang mau di zoom di fokus apalah semacamnya kemudian juga kalian bisa ubah color-nya dan lain-lain lah teman-teman dan ini ada suaranya juga ya gue baru tahu oke seperti itu dan gambarnya bisa dinaikin teman-teman coba di oke nah agak terangkan sedikit oke teman-teman seperti itu dan teman-teman apalagi ya sekarang kan lagi rame-remenya tuh instagram live chat apa gitu lah ya ya gitu lah ya dan mungkin 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 kalian juga bisa pakai ini ya untuk versi pc nya juga nanti ya tapi ya gak tau juga sih teman-teman dan kalian explore aja sendiri dan aplikasi ini sangat bermanfaat menurut gue apalagi buat youtuber-youtuber kalian bisa lihat ada dimana-mana kamera dan mungkin itu saja tips buat kali ini teman-teman dan kenapa gue gak pakai facecam pakai hp gue karena sekali lagi teman-teman ini pakai wifi dihubungkannya dan dia agak delay jadi kalau gue ngomong dengan suara gue itu agak colat gitu lah gambarnya dan kalau gue cepatin pakai aplikasi apa aplikasi edit video dia tetap gak pas teman-teman karena kadang dia cepat, kadang dia lambat kadang cepat, kadang lambat jadi gak bisa karena hp gue kasvat yang kalian tahu cuma oppo teman-teman yang cuma pakai 5 megapiksel dan selalu ngedelay ini apalagi ya delay lah pokoknya delay banget dan by the way ini adalah mobizen adalah mirroring dari hp gue sendiri jadi tampilan hp gue itu seperti ini teman-teman dan kalau kalian lihat lebih delay yang ini teman-teman yang ada di dalam software ini nyelah sebentar read camnya mana nah agak lebih delay yang di sebelah kanan teman-teman seperti itu karena karena ya gitu ya atau gimana sih ya sebentar teman-teman ini lebih delay yang mana sih gue masih belum ya lebih delay yang kanan teman-teman dia lebih lambat seperti itu karena teman-teman yang ini yang mobizen ini yang mirroring ini gue pakai kabel teman-teman sedangkan yang ini pakai koneksi wifi jadi dia butuh waktu beberapa saat untuk mengirimkan data kemudian menampilkan jadi kalau kalian butuh banget kalian beli aja yang harga 50 ribu appnya seperti itu apknya ya 50 ribu gak seberapa lah kalian bisa pakai seumur hidup seperti itu kan jadi kalian bisa chattingan dan lain-lain lebih jelas lagi keperluan editing software dan lain-lainnya juga teman-teman jadi ya selamat mencoba dan setelah thank you juga yang udah tanya-tanya yang udah komen di video gue yang udah subscribe dan lain-lain nanti ke depannya kalau udah banyak yang nanya-nanya gue bakal buat episode Q&A dan kalau kamera gue juga udah ada ya teman-teman ya dan thank you yang udah subscribe like dan nonton video ini sampai ketemu di video kopianan yang berikutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati